Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya talamid kaifah haluk. Nataman naikum fi halatisihati walafiyah. Hari ini kita akan mengingat kembali tentang bacaan ikhfa. Hukum ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan, membunyikan. Ikhfa hakiki adalah menyamarkan huruf nun, sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Di antaranya ta, fa, jim, dal, dhal, zain, sin, shin, shot, dhot, to, to, fa, of, dan kaf. Kelima belas huruf tersebut tidak bertajdit dan harus dibaca dengung atau hunnah. Cara membaca ikhfa hakiki adalah dengan mengeluarkan suara nun atau tanwin dari rongga hidung sehingga terlihat samar atau siap-siap masuk ke huruf sesudahnya. Kemudian disambut dengan dengung 1 sampai 1 setengah alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat. Setelah itu, baru masuk ke huruf sesudahnya. Huruf sesudah Huruf sesudah Huruf sesudah Huruf sesudah Huruf sesudah Huruf sesudah Huruf Shin Wayanshuru Rahmatah Limanshah Animun Shara' Huruf Tof Yanqalibun Wala'inkut Sami'un Qarib Terima kasih sudah semangat belajar hari ini Pesan Ustazah Please pray on time Please obey your parents and love your brother sisters Please recite Holy Quran and stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh